Halo apakari jadi hari ini kami mau belajar tentang estimates statistik estimasi of spesies and search spesies for sampling nah dari judul ini kita udah tau kalau disini kita akan main estimasi estimasi jumlah spesies dan dalam dalam pengajian estimasi ini tidak hanya untuk menghitung estimasi saja tapi juga kita bisa nanti bisa mengetahui indeks anon pakai spesies redness ini juga untuk mengetahui kemiripan spesies apa namanya itu set spesies kayak indeks similaritas bisa kita kerjakan disini jadi intinya spesies redness estimate ini program untuk menge-estimasi jumlah spesies di lapangan real itu estimate kan menduga jumlah spesies yang ada di lapangan dengan sampel yang ada yang kita peroleh ketika melakukan penelitian jadi kita bisa mengetahui jumlah spesies sesungguhnya dengan menghitung dengan statistik nah statistik statistik ini bisa kita kerjakan menggunakan program estimates estimate program inilah yang nanti kita akan gunakan untuk mengetahui kekayaan spesies redness estimate spesies redness dan juga menge-estimasi kekayaan dan sesungguhnya di kawasan atau di tempat kita meneliti jadi begitu apa sih selamat menikmati selamat menikmati nah berikutnya Maki kita masuk ke preparing datanya kali ya kalau preparing data ini yang sudah saya coba dan ada 4 dp sebenarnya tapi yang saya pernah coba itu satu yang one set of replicates sampling unit jadi hanya satu set ya jadi ibaratkan kalau kita penelitian itu hanya satu satu set sampling saja jadi nggak nggak banyak-banyak sampling kayak kulinernya bisa banyak-banyak kayak penelitian di gunung talamo gunung merapi gunung maninjau itu bisa kita cat kita anesis dengan satu kali kerja itu namanya multiple jadi kita pakai satu satu set replikasi sampling aja penelitian di gunung talamo saja yang kita anis dulu begitu sih yang pernah aku coba nah ada dua tipe sebenarnya sampling basis incident or abundant data yang kedua itu individual basis abundant data jadi kalau untuk sample basis incident data itu data yang kita masukkan untuk menganalisis spesies redness itu untuk mengisi masih kita menggunakan sampel base berdasarkan sampel maksudnya untuk contoh nah sampel base itu begini main anasis karena keregaman semut satu kawasan gitu nah sampel jadi sampel itu bisa paper trap jumlah paper trap jadi jumlah paper trap nya berapa jumlahnya misalnya 10 jadi datanya ini kita masukkan berdasarkan sampel 10 tapi kalau individual yang 10 paper trap ini kita fullkan kita gabung total semua oke jadi itu namanya individual basis hasilnya sama hasil nanti estimasinya sama cuma menampilkan data itu kan beda jadi kalau individual basis kalau 20 berarti ada 20 nanti ininya 20 ini sampel sampel data contohnya kalau individual mungkin 1000 sampai 1000 gitu nah ini sampel basis nah untuk tata format memasukkan datanya ini sedikit beda antara sampel basis dengan individual basis coba sampel basis nah kalau sampel basis itu begini sampel basis jadi tata aturannya pertama kita harus ini di text ini langsung bisa lihat di text ini di Excel aja dulu kita udah 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 di Excel nanti baru kita pindahin kita XT karena spesies redness ini ini input datanya dia ngertinya di format txt oke nah yang pertama kita harus buat tata tulisannya ya pertama judul judul dan di ini kolom atau barisnya nah kolom nah seperti ini nah jadi yang pertama judul dan yang kedua harus memasukkan tulisan itu bintang individuals bintang lagi dan itu harus tepat oke S nya pokoknya individualnya harus seperti yang di layar nah yang kedua yang baris kedua ya barisnya nah itu 128 itu jumlah spesies oh jumlah spesies dan satu itu hanya khusus untuk individual ditulis satu karena ibarat kan datanya sama satu nah itu individual ya jadi semua satu baris ya satu baris 128 spesies berarti ada 128 kolom ada 8 kolom dan setiap spesies itu ditulis berapa jumlah individu berarti tiga ini adalah jumlah individu dari spesies Pratapa ictoides oke dan ini dan sebenarnya untuk family nama family di 15 spesies yang di yang kotak bawah sini ini sebenarnya enggak enggak dibaca nanti tapi untuk kita lebih ngerti saja akan untuk data ini kita cuman pakai data yang tiga sini ini yang wajib dan lebih wajib lagi untuk analisis individual itu harus pakai bintang itu jangan lupa ya jangan lupa untuk bintang individual bintang lagi oke berarti ini nanti disimpan dalam bentuk cd simpan dalam bentuk cd karena dia saya baca hanya pakai format txt oke itu bisa enggak di di Excel to edit txt langsung daya nah bisa 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 penting dia format txt oke itu untuk satu data yang namanya individual basis dan yang kedua kita sampel basis coba contoh untuk sampel basis sampel basisnya yang basis back nah ya sampel basis contoh ini buka ya coba lah nah ini pindah dulu ke Excel bar kita lebih panggil karena karena kalau buat di txt itu kadang rapi ya ini sebenarnya di baru ya Oh ya untuk contoh aja nah ini dia kalau untuk sampel basis yang pertama judul dan judulnya simpel nggak seperti individual harus ada bintang individual judul dan dan baris ya baris kedua itu jumlah spesies dan jumlah sampel oh berarti ini jumlah spesies ini jumlah sampel jumlah sampel nih maksudnya bisa jumlah people trap oh hari pengamatan kalau ini dan ini yang ke bawah gimana nih ke bawah ini 183 coba di cek 183 nah ini spesies ini spesies ini spesies ada nama spesies yang belakang enggak ya lupa oh berarti enggak ya nama spesies nggak nggak butuh sebenarnya jadi ini spesies 183 183 133 spesies A sampai 183 dan ini sampel basis sampelnya kita hari kalau contoh kalau untuk people trap people trap people trap nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima sampai nomor dua satu Oh gitu nah Oh berarti ini misalnya bisa hari bisa jumlah people trap atau yang lain gitu ya sampel 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 biasnya nah ini berarti ke bawah ayah ayah ke bawah spesies betul tuh 190 133 ayah ke sampingnya sampelnya terserah mau sampelnya hari itu berarti misalnya ini adalah spesies anis spesies bias 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 dan kemudian ini jumlah ulangannya tadi hari pertama disini disini harinya itu yang hari pertama 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 penting sampel basisnya hari pertama sampai 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 21-21 dijung sini oke tuh untuk penulisan data yang best sampel basis oke nah dan dan sampel basis ini sebenarnya ada beberapa format untuk masukkan data tapi bagi saya inilah format yang yang paling sederhana oke ada kalau mau lebih lebih paham lagi formatnya bisa lihat di sini nah disini bahwa coba bosnya jadi yang ini ya format nih sampai best bawah yang untuk untuk format ini saya lebih yang maka yang format yang pertama ini yang format format one karena bagi saya ini lebih senang format tuh sebenarnya sama saja cuma dibalik kalau format format one itu ke bawah spesies sampai kesamping ininya unit sampling tadi kalau ini kebalik ke bawahnya sama 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 ya tapi yang format ketiga saya belum belum coba coba tapi lebih saya lebih suka format yang pertama tadi oke karena lebih lebih sederhana sih oke berarti ini kita coba running oke ya coba running oke kita buka aplikasinya dan ini bisa di download di web tadi ya oke 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 ini kita coba yang apa namanya individual dulu oke nanti kita bandingkan hasilnya ya ya kemudian pertama file oh file file load data nah ini pilih mau sampel atau individual nah kita coba individual dan kita hanya punya satu sampel kan ada multiple yang satu yang banyak yang banyak kerja cuma satu kerja satu kerja sampel saja oke kita bisa ngerjain banyak data ya satu datanya dulu oke 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 format txt yang format txt dia ini ya uh di video list Sapp kalian lihat tadi ya oke nah ini data pengamatan kupu-kupu ya eros senting jadi tadi kebuka tadi ya abon Oh ini apa ada ada kalau di Excel tuh kadang dia yang kosong cuma ada isinya jadi sebaiknya kita blok saja yang data yang ingin kita ini kan coba tadi yang mana yang Excel ini kan tadi yang pindahin ke format CXT gitu kan simpannya di sini kan bagus di blok saja data yang mau kita pakai bloknya kontrol A gitu eh bisa nggak yang cuma dia saya cuman kontrol A disini klik-klik sini klik aja dulu kontrol A kadang di bawah sini kelihatannya kosong pada ada terklik terus pasti dia tuh bacak Oh gitu ini saja yang dipindahkan ke txt bagus pindahkan ke txt pada kalau cfs kan semua data kalau ini kalau betul copy ke notepad aja iya kadang di bawah sini tidak terklik terapa dia dibacanya itu not bisa keterdiri ini kalau ini kan cuman yang kita pilih saja yang yang masuk itu masalahnya nah ini kan terbaca ini jumlah nama spesies dan family ini enggak begitu penting ya enggak apa-apa juga mau ditulis untuk masukkan data nah ya semuanya atau di abu ini video ini video agensis begini, yes close, close, nah baru coba board, kita ulang lagi nah biasanya kayak gitu, bagusnya langsung connect connect, nah ini berhasil di mata di video tada, jadi ini tampilan awal spaces 128, sample 1 udah benar, lanjut nah disini sebenarnya tadi kita menghapuskan row yang pengen kita hapus tadi karena gak ini kan contohnya di row pertama tadi tulis nama spesies dan nama family karena kita naruhnya di row yang paling bawah jadi gak masalah tapi kalau di tampilan awal kita bisa buat skipnya jadi gak masuk data hitungan contohnya ini namanya kita taruh di atas bisa, di atas sini di atas 128, satu di bawah sini nah kita skip yang row ini kita gak mau analisi data tapi karena ini di bawah dari kerja dari tiga garis ini gak masalah oke, oke berarti misalnya ini di draw 2 dan 3 gitu kan 2 dan 3, bisa kita hapus dalam kerja itu yang tampilan awal disini oke, berarti ini oke langsung oke oke, full success loading sukses, kalau dia kalau gak sukses dia kasih tau ini, ini gak benar ini, dia tau sendiri oke, oke kalau udah masuk lodging udah masuk ke dalam ini biasanya udah benar datanya kita masuk oke oke sub, terus kita klik diversity nah diversity ini kita bisa untuk ini klik di diversity setting setting nah disini untuk kerja kita nah run run dominization ini biasanya memang yang apa namanya yang apa namanya yang kalau untuk sendiri udah ada 100 apa disini bootstrapnya gitu bukan enggak yang gak perlu diapa-apakan apa disini data awal gitu data awalnya lupa aku yang data nah itulah jadi emang biasanya orang untuk randomisasi data yang tadi itu 100 jadi kita turunin saja atur pabriknya apa disini yang default nah default 100 kan jadi kita kita ikuti saja yang 100 nah ini pilihan kedua ekstrapolasi reflection kurva readiness only jadi dalam kekayaan species readiness itu kita bisa melihat yang mana lebih tinggi kekayaan speciesnya itu pakai relevaksi kurva nah untuk relevaksi kurva ini kita bisa menggunakan data yang memang kita proleh di lapangan atau kita ekstrapolasi tau apa maksudnya ekstrapolasi ekstrapolasi itu contoh tadi individualnya dari berapa kira-kira tadi berapa tadi 128 128 kan individualnya eh individualnya 128 ya ya rasanya 183 128 128 128 ya kan sampai 128 oke 128 jadi ini kita bisa meng ekstrapolasi berdasarkan jumlah individu tambahan yang kita lakukan sebagai contoh nanti jumlah individu yang di lapang terdapat 1000 kita bisa memprediksi kalau kalau kita ngambil sampel itu 2000 jadi kalau 1000 itu spesial statusnya seperti ini tampilannya kita bisa mengkstrapolasi data menambahkan data dari data yang kita oleh itu nanti dia statistik lah kita gak tahu statistik tapi dia sendiri dari programnya sendiri jadi data yang kita oleh 1000 tapi kita bisa mengkrediksi kalau 2000 berapa kira-kira kalau 2000 individua itu pakainya ekstrapolasi klik ekstrapolasi 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 itu oleh berapa atau faktor ini faktor ini berapa ya gimana sebenarnya faktor itu kayak kelipatan kelipatannya berapa jadi kalau 1000 buat 2 berarti 2000 33000 kalau yang pilihan keduanya total mau sampai berapa klik ini kita klik total 128 itu spesies gimana kita bisa lihat gimana ini klik 3 nomor 3 ya terus klik 1026 jadi kita bisa main ekstrapolasi ekstrapolasi menambah data tapi dia menambahkan data itu jadi 1026 coba buat 2000 2000 jadi dia makstrapolasi totalnya sampai 2000 oke oke kita memprediksi jadi icak-icak ya icak-icaknya pura-pura puranya kita gak perlu lagi ke lapangan untuk memperkirakan apakah 2000 2000 individu itu jumlah berapa atau ini juga bisa mengindikasikan bahwa sampel yang kita lakukan di lapangan itu udah cukup itu belum berarti kita mendukung kayak 1000 tuh spesies readiness-nya atau spesies estimate-nya contoh 200 spesies gak kalau 2000 cuma nambah nambah 1 spesies 2 spesies berarti yang di lapangan yang kita kerjain kemarin itu cukup cukup tapi kalau yang di lapangan kita 1000 individu itu 200 spesies estimate-nya terus dengan meng-extrapolate jadi 2000 individu terus dapat 500 berarti kita perlu ke lapangan lagi ataupun gak perlu ke lapangan kita bilang bahasanya kalau ke lapangan sampai 2000 individu kita dapat ini dapat lagi spesies segini kalau gak percaya pergi ke lapangan sendiri jadi ini untuk extrapolate extrapolate itu extra di extra ditambah lagi ini ini untuk individual berarti misalnya kalau misalnya kita dapat 3000 itu kan berapa kira-kira penambah penambah spesies yang sudah kita dapat kalau tadi kan kita dapatnya misalnya 128 ternyata setelah kita extrapolate dapatnya cuma misalnya jadi 132 berarti kan itu kan penambahannya sedikit kan berarti gak perlu lagi kita ke lapangan kira-kira seperti itu ataupun gak perlu ke lapangan kita bisa dalam prediksi berapa berapa tapi itu estimate data sesungguhnya mungkin itu dia perlu ke lapangan lagi kalau mau buktikan sesungguhnya terus apa lagi lanjut oke compute set compute compute oke kita tunggu tel lama ya malam oh itu karena kita meng extrapolate kalau meng extrapolate dia nanti akan berpikir lagi ini itu makanya dia nah itu menariknya program bisa menduga itu bisa yaitu namanya estimate estimate kita bisa menduga dan dugaan ini sudah dibuktikan salah fasilistik tentunya jadi memang benar dugaan itu benar pembuktian di lapangan itu memang benar seperti itu tapi nanti ada rank ya ada rank upper dan lower boundary itu jadi diistilahkan berapa yang maksimal jumlah spesies di lapangan yang bisa kita dapat berapa minimal yang kita dapat gitu dulu eh malam malam respond kayak laptop ini jadi teman-teman sebenarnya kalau mau belajar gampang saja buka web yang tadi semua ada belajar di web yang tadi dan di jurnal juga banyak menjelaskan tentang estimate ini dan kita bisa kerja juga sebenarnya di air statistic untuk estimate paketnya paket saya lupa tuh pakai paket apa yang untuk jadi spesies fitness yang ada di estim itu ada paketnya di vegan ya vegan ya paket vegan kalau INEX beda INEX dia pakai sendiri tapi yang vegan ini yang spesies fitness itu kan nanti nanti jelaskan ada beberapa estimator dari spesies ini kalau teman-teman bisa baca itu kayak cow cowan cowan jekwan jektu lagi ya saya lupa jekwan jektu disini ada disini ada semua ada di web ini semua ada untuk jelaskan estimator dan dan kesemua estimator itu ada ada keunggulan ada maksudnya dan dan beberapa jurnal yang saya baca dia merata-ratakan jumlah spesies estimator yang menggunakan berapa estimator tadi dia rata-ratakan karena tidak ada satu estimator itu yang benar-benar lebih baik dari yang lain tapi yang yang tapi yang banyak orang gunakan itu yang cowan cow2 jekwan jektu itu biasanya banyak digunakan orang ada disini ada pengertian yang semua begini semua tapi belum tampil ya belum tampil hasilnya belum tampil ya malam lah jadi nanti 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 nah ini semua ada pengerjainnya cuma atas lagi atas 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 nah dan ini estimator semua S min ini estimator untuk sampel basis ini ada keterangan untuk pakai yang mana harus pakai sampel basis kan karena ada individual basis ada berapa estimator yang yang enggak pakai individual basis sampel basis itu pada umumnya semua estimator tapi individual basis ada beberapa estimator yang enggak menghitung itu pakai individual basis jadi disini ada keterangannya seperti ini kan alfal tab jadi mau individual basis bisa tapi ada beberapa yang pakai sampel basis keterangan ini teman-teman baca ada referensinya baca salah satu karena kita enggak bisa menjelaskan itu panjang ceritanya ada di jumlah ada estimator itu dan itu ada rumus matematik ini rumus untuk cowan ini rumus teman-teman baca di jurnal dan itu lengkap di web ini ada di tabel tadi nah gini untuk rumus SAC tadi ini rumusnya untuk jack1 ini rumusnya untuk ini rumusnya semacam sebenarnya kita bisa kerjain di Excel tapi teman-teman harus buat atas sendiri buat atas sendiri kan makanya ada programnya tapi programnya jangan jalan sampai sekarang jadi teman-teman bisa cari itu di Excel pakai rumus tadi nah itulah manual ini karena memang laptopnya jadi agak lambat tapi sebenarnya tidak berat mungkin ada masalah di laptop jadi ini rumusnya ada semua rumus matematik jikwan disini jiktu ini rumusnya dan pengertian rumus ini paki 1 m1 ini teman-teman bisa cek sendiri dan ini daftar rujukan untuk jurnalnya mana tadi di bawah teman-teman teman-teman apa ini kalau s offer sampling itu observasi number spaces in the first sampling 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 yang lainnya ini 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 tadi yang saya bilang di atas ini individua s ini 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 pengertian yang ini yang tadi ini ini semua ini ini teman-teman baca semua ini 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 nih variable sampel individual SNET dan estimator ini pengertiannya nambar sampel unit aku mulai ini sampel ini contohnya tadi disini ini kita lihat single ton min itu artinya apa coba kita lihat pengetian disini single ton min apa katanya single ton min single min artinya number of single ton species with only one individual in table sampling or among m individual ngerti toh enggak jadi species itu hanya satu individu yang kita dapat dalam dalam jadi ini sebenarnya kita bisa memaknai species yang rare jarang 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 kita bisa tahu buka lagi ini contohnya ini single tolmin untuk spesies individu satu indus apa namanya untuk oh iya individu satu atau total berapa jumlah spesies yang hanya ada satu individu dari keseluruhan spesies yang terdapat bisa lihat di sini paling bawah teman-teman bagus di ekspor di excel lebih gampang untuk melihatnya kan kalau ini kan tapi yang kosong ini ini hasil extrapolite hasil extrapolite dia tidak membaca data-data yang extrapolite itu hanya untuk spesies estimate tapi dia tidak bisa hanya untuk rare vaccine itu jumlah vidu jumlah spesies ini pendugaan jumlah spesies tapi dia tidak tidak bisa mengestimator berapa jumlah spesies karena ini kerjanya sebenarnya mengestimator extrapolite itu jadi dia tidak bisa membaca index sanon teman-teman bisa lihat batasnya jadi teman-teman baca pengertian ini semua double tolmin itu jumlah spesies yang singleton singleton min singleton oh ini sorry ini S-min ya S-min jadi S-min itu ada 128 ini tadi datanya kita masukkan juga yang jumlah spesies nya eh S-min saya lupa S-min keren tau pengertian ya S-min number spesies yang memiliki jumlah individu yang satu single single oke lanjut ini bisa di ekspor berarti ya bisa di ekspor tapi kita lihat dulu pengerti pengertian pengertian ini bisa di teksi berarti ekspornya kita pindahin aja ke ini ke kemana dia tadi keluar apa-apa langsung aja lagi di ekspor komput komput masang komput oke cancel rise menghapus berarti ulang lagi coba apa ini di show oh iya oh iya show oke oke oh ini index Shannon kita bisa melihat ini oh kita lupa tadi ulang lagi close di close aja sini kita lupa menceklis untuk menghitung index Shannon nah disini estimate lagi nah oh iya kita lupa nih diversity index nih itu ada visual alpha Shannon Simpson kita bisa menghitung ini hitung index Shannon pakai versus brightness ini berarti ini di oke di compute lagi nanti akan rise berarti ya lama lagi kita lupa untuk untuk menceklis index karena keragaman jadi teman-teman gampang sekali pakai versus brightness ini cuma versus versus brightness saja ada juga untuk index similar ada ada index similar nanti ada disini oh beda lagi disini disini ada nanti klihat lagi ini untuk apa namanya untuk masukkan yang sample sample base ini individual kalau individual kalau sample base sama aja masukin atau beda lagi sama sama aja tapi yang penting step by step nya ya sama yang penting data yang tadi format penyusunan penyusunan itu yang beda dan checklist tadi yang sample base atau individual base yang oh pas di awal masuk load load file abis itu step step by step nya sama aja wah ini laptop nya oke dan pengertian yang tadi teman-teman bisa baca dan ini untuk sunon ini exponent sunon diversity tau mesin itu itu kalau dalam index dia ini masuk saya juga lupa tapi sunon diversity itu dia exponential kan oh yang aslinya ini sunon diversity index yang min ini sumber ini di maguran ini besar exponential ini jadi dia di diversity itu dia exponential kan dia lagi datanya untuk itu nah semua ada disini sunon ada simpson ada kita tunggu jalan kalau diletup saya saya cepat ini gitu masin oke maklum sudah jadi teman-teman baca saja dulu yang di web dan sebenarnya kalau teman-teman udah ngerti yang ada di web teman-teman gak perlu nonton video ini tapi mungkin membantu ini sangat membantu kalau kita langsung tekan ada semua format info data ada disini masukkan data disini ini format saya lebih suka format yang pertama itu yang lebih simple khusus individual teman-teman harus pakai bintang yang tadi ini sampel 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 base kalau yang individual tadi di video sini di atas di enggak kasih contoh ya sederhana nanya yang bukan multiple ini multiple enda individual basis ini multiple enda ini nomor 3 nomor 3 nomor nomor 3 terus nah ini jadi teman-teman harus record one total individual dan untuk yang ini yang sesudah individual bintang ini enggak harus harus dimasukkan kode penting tapi yang penting itu yang tadi judul tab individual tab itu untuk di txt makanya dia pindahin ke txt excel itu kan gak perlu kita buat klik tab kan txt harus pakai tab tapi kalau teman-teman kadang kendalanya kalau di excel itu seperti yang tadi kita langsung ubah txt ada kotak-kotak yang kosong tapi sebenarnya ada isi nanti dia gak terbaca makanya harus copy saja yang kita butuhkan terus ke txt saja ininya gak usah langsung dari excel ubah ke format txt kadang gak ini dia karena satu tab saja teman-teman lakukan di kolom atau baris di excel itu mampang ngarri mampang ngarri 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 kalau saya baca emosinya di indonesia sangat jarang sekali pakai estimatus ini lebih banyak manual berarti pakai excel index anon pakai ini saja kan kalau teman-teman kadang manual di excel gitu kan ini ya gampang saja kalau di program estimen itu index anon dan juga spesies fitness dan kita bisa mengestimasi berapa jumlah spesies sesungguhnya true biodies spesies fitness ini dia tapi kalau untuk kerja-kerja estimator spesies fitness index anon itu tidak terbaca untuk data-data extrapolate yang tadi penambahan jumlah individu itu jadi teman-teman bisa lihat sini kosong kan karena dia tidak terbaca hasilnya sini coba kita lihat index anonnya berapa pon koma 25 pakai program estimatest teman-teman biasanya pakai manual tapi sebenarnya ada program tidak perlu capek-capek manual kadang pun manual itu salah apalah salah klik salah apalah pakai program estimat ini bisa tahu index anonnya coba kita export dah hasil ini baru kita tampilkan datanya menampilkan datanya itu kita buat grafik seperti itu untuk melihat ini tapi kalau index anon yang kita bisa dapat hasil lebih sederhana dibandingkan di excel manual kebanyakan teman-teman manual saja padahal ada program yang lebih mudah kan berarti ini nanti kita export ke dalam Excel pindahin saja ini kalau ini kalau di etc dia tidak rapi copy jangan sama copy pindahin ke excel coba kita lihat excel tapi saya tidak begitu paham cara buat tampilan data coba lihat di web tadi kebawah mana yang ada grafik yang tadi di bawah ini kalau teman-teman lihat ada warna-warna itu kan ini datanya data yang kita titik itu ini kita buat dulu oke nah ini ini untuk apa judulnya itu outside combined individual basis jadi kita bisa lihat datanya nah ini ini videonya ini spesies nya spesies dan ini kemungkinan jumlah spesies yang yang apa yang rendah lower bonded yang yang rendah dari pengamatan kita dan ini tingginya ngerti maksudnya paham kayak plus minus nya atau iya iya kita lihat ini yang merah di atas ini upper bonded upper terus yang ini lower bonded ini nilai data apa datanya kita yang yang bukan putus-putus teman-teman lihat yang bukan putus-putus itu itu tampak extrapolate dan ini data extrapolate yang putus-putus extrapolate itu sebenarnya di lapangan cuman sampel data sampai 200an tapi dia memprediksi sampai kalau 1000 berapa kira-kira oke dan ini upper bondernya itu dan ini min data data yang kita di lapangan tapi ini kemungkinan data paling rendah kita dapat ini kemungkinan paling tinggi kita dapat dan yang putus-putus itu extrapolate data tambahan nah ini tugas yang funsin bagaimana menampilkan tampilan ini di excel atau jadi ini ini yang yang gak putus-putus sini sampai batas yang tidak usah sampai 1000 1026 coba coba buat grafiknya dulu nah ini yang putus-putus ke bawah putus ke bawah bandingkan ini oke ya oke ini gak ada yang dijelatkan gak ada yang harus dijelatkan gak ada oke oke sukses lanjut lagi ambil diparsisi setting nah kita coba extrapolate dia extrapolate nya 2000 tadi kan sampel basis berapa sampel tadi sampel basis tadi seribuan 21 nah kita sampel bukan 2 video lagi 21 ya kan itu 21 21 hari penolatan tambah kira-kira mau tambah berapa klik disini dimana faktor ini klik mau berapa kira-kira nambah 2000 ini aja banyak kali 2000 kan sampel kita 21 hari coba 2 kali lipat berarti 42 42 hari oke berarti unitnya hari lagi ya ini sampel soalnya sampel bukan video ini 21 juga 42 sorry 42 ya oh gak mau diganti disini nih ini kalau defaultnya itu memang di atas ini defaultnya juga ini klik ya ada yang lain gak ada optionnya gak ada jadi kalau kita lihat estimen ini coba lihat ini jadi dia buat upper abundant 10 10 10 individu sebenarnya itu ganti kemulitian kita sih kalau jumlah di abundance itu di bawah 10 mending gak usah ini gak gak usah perhatikan sih ini jadi ini mau berapa batasnya jumlah individu yang data mau kita analisis oke lanjut ini compute aja compute oke ini data yang tadi sebelumnya oke ini sampel wah ini aku sih langsung buat checklist simpan ya oke 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 sebentar ya betul kan anda tanya apa kalau individu kan banyak jadi bisa kita lihat teman-teman bisa lihat ini yang hasil ini hasil data yang kita prolet ini ini spesies readness ini dan ini spesies estimator yang H-C-Min I-C-Min lagi yang sampingnya Chow-1-Min Chow-1-Min ini dia bisa memprediksi upper dan wonder Chow-2-Min ini bisa upper dan wonder Jack-1 Jack-1 Jack-1-2 dia gak memprediksi upper wonder Jack-1 Jack-2 ini boost trap juga salah satu metode estimator terus M-M-M-Run juga terus call refactor juga teman-teman bisa baca itu bagaimana rumusnya bagaimana ini di web tadi ini indeks sanon yang min sanon min itu indeks indeks yang karamannya dan ini eksponensial kalau teman-teman bisa baca di magoran untuk indeks karagaman sanon kita bisa meng eksponensial dia untuk menyatakan indeks karagaman jauh mesin mungkin teman-teman baca-baca lagi itu satu ini dan ini ini ekstrapolate ekstrapolate jadi kita bisa memperdiksi coba sebelum ekstrapolate kita dapat sama-sama tiga itu memang data yang kita untuk untuk ini untuk data sesungguh kita 83 terus kalau kita ekstrapolate dapat berapa di bawah di bawah kalau kalau kita lanjutkan 42 hari dapat kira-kira dunia s2 23 22 9 183 jadi kira-kira kalau 42 hari dapat segitu begitu dia berarti penambahannya sekitar nah untuk melihat mana spesies richness yang lebih tinggi kita anesis lagi sebagai contoh ini untuk lokasi A anesis build CC baru kita buat grafik yang seperti di web tadi itu upper boundary ini yang kerja pertama kedua ketiga keempat mungkin ini yang multiset itu langsung ada hasil ini 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 dia data yang kita boleh dan ini ekstrapolate jadi ini kita bisa lihat bahwasannya upper and lower boundary itu tidak ketemu makna tidak ketemunya bahwa 2000 sampai 1500 itu tidak akan pernah sama jumlah spesiesnya kira-kira di lapangan mau berapa kali kita ulang kita ulang kita ulang akan sama jumlah spesiesnya tapi kalau lihat 5000 dengan 500 sepertinya akan kita satu waktu akan memperoleh jumlah spesiesnya sama karena kalau kita lihat ada titik yang ketemu disini kalau nanti begitu untuk melihat ini tapi saya sendiri tidak pandai membuah grafik seperti ini dari hasil data mentah tadi sama-sama mungkin pakai inex kalau bisa program inex bisa harusnya mungkin excel bisa atau pakai apalah pokoknya bisa jadi ini ya teman tanya apa lower ini estimate coba kita lihat estimate nya estimate kalau data sesungguhnya kita dapat sepuluh 3 dia mengestimasi satu contoh AC berapa dia mengestimasi AC 242 21 kalau sepuluh 3 242 kalau pakai IC 256 terus ke samping lagi kalau pakai cow 2 segini 259 kan jalan-jalan enggak tahu jauh berbeda tapi ada beberapa jurnal dia rata-ratakan semua jack one jack two ini itu karena yaitu setiap formula setiap rumus itu sebenarnya hasil pikiran seseorang yang tapi jauh enggak jauh itu mengestimasi dari estimasi ini kita bisa melihat sampling completeness maksudnya berapa persen sih yang udah kita lakukan itu 183 dengan 245 itu kira berapa persen sampling completeness kalau ini berarti kan 18 10 persen 18 ya 18 3 berapa kurang ya kira lebih dari 60 persen yang di alam itu kita dapat berdasarkan estimen ini jadi ada dua fungsi dari estimen ini satu memprediksi jumlah sesungguhnya kedua seberapa cukupkah sampel yang kita ambil di lapangan itu kalau spesies apa yang kita dapat di lapangan itu contoh 200 spesies yang kita estimasi dapat 1000 saya pikir kita harus ke lapangan lagi 200 dengan 1000 20% baru di lapangan jadi harusnya teman-teman ke lapangan lagi jadi ada dua fungsi satu memprediksi satu mengelihat apakah kerja di lapangan kita lakukan perlu lagi penambahan hari atau tidak tapi sebenarnya tidak perlu ke lapangan pun kita bisa memprediksi kira-kira tetapi nanti hasil upper dan lower boundernya semakin besar ekstrapolet maka upper dan boundernya semakin lebar jadi biasnya semakin tinggi tentunya kalau untuk memprediksi lebih baiknya kita ke lapangan lagi untuk mengambil data seperti itu berarti ditambah jumlah hari atau jumlah hidupnya kalau sampling kompetensi terlalu rendah begitu jadi ini juga yang apa tadi yang singleton itu kita bisa melihat kerja kita di lapangan juga kalau lebih dari 70% spesiesnya singleton mungkin bisa jadi kita melakukan sampling pada bulan hari atau tempat yang kurang tepat bisa cuman lebih dari 70% cuma satu individu atau mungkin bisa jadi memang keadaannya seperti itu di lapangan habitatnya ini nah itu kita bisa memprediksi seperti itu singleton pentingnya 64 spesiesnya singleton dari 163 kalau 150 nya singleton banyak pertanyaan yang ketimbul apakah memang seperti itu keadaan di habitatnya bagus atau mungkin kita perlu penambahan hari untuk mendapat yang apa abundan kelimpahan yang sebenarnya seperti itu itu gantung data diopangan sebenarnya kalau memang memang sebegitu memang habitatnya rusak atau apa memang begitu kadang kita banyak yang rapid assessment itu fungsinya estimator untuk membantu proses rapid assessment dan kebanyakan judul-judul penelitian rapid assessment itu pakai estimator agar dia tidak begitu lama pakai ini saja tapi bias upper dan lower itu semakin tinggi kalau datanya sedikit kalau kita ini kan lagi untuk ekstra kolet hari pertama hari 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 itu apakah sama atau tidak atau mungkin data yang lain untuk habitat ini kan data untuk sampling pengawatan kalau dalam pengetean saya 21 hari pengawatan tapi kita bisa juga untuk 4 tip habitat seperti itu 5 tip habitat tapi kita untuk latihan pakai aja yang 21 hari sebagai pembandingan coba kita buat jadi dia di search species ini untuk similaritas ya di setting kemudian input ini perlu input frekuensi non-abundant no kita memang abundant bukan frekuensi data kita ini perlu belajar lagi untuk ini berarti langsung aja langsung compute yang default aja kita ini teman-teman bisa belajar ini apa keterangannya apa ini di yang tadi oke oke 21 sampel jadi terlihat ini sebagai contoh saja ini hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat jadi hari pertama dibandingkan dengan hari kedua hari pertama dibandingkan ketiga ini terlalu banyak data pembandingnya namun tipe-tipe habitat saja tapi untuk belajar saja jadi teman-teman jadi hasilnya banyak karena 21 biasanya orang membandingkan ya tipe-tipe habitat kan lebih banyak tuh lima ini karena untuk belajar saja hari dibandingkan ya ini hari pertama hari kedua ini sob for sampel jadi spesies hari pertama 27 spesies spesies hari kedua 18 jadi teman-teman enggak usah kalau datang itu banyak gua capek-capek mengesum dia di Excel berapa jumlah spesiesnya hari pertama enggak usah capek-capek langsungnya di sini ya 27 ini datanya tuh ya data mentah yang kita masukkan itu nggak perlu kita hitung-hitung lagi ini jumlah spesiesnya berapa kan jadi ini juga share spesies kita bisa tahu berapa jumlah spesies yang sama antar hari pertama hari kedua teman-teman enggak usah teman-teman enggak usah manual ngecek mana yang sama ya mana yang sama kan capek tuh kalau datanya sampai 21 contohan ini kan satu habita apa capek kalau manual mending pakai estimate share spesies tahu berapa jumlah spesies yang sama berarti dari 27 ini ada 12 yang sama dengan dengan yang yes 18 jadi hanya enam spesies yang enggak ditemukan pada hari pada akumulasinya ya Nah itu jadi 27 sama 18 tuh ada 12 yang sama Oke nah dan ini untuk estimator jadi kita bisa mengestimator spesies yang sama itu kita maksudnya ini kan di hari pertama itu itu sebenarnya kita bisa memperoleh dapat spesies-spesies gini 74 hari kedua ini di mana dia tahu dari yang estimator yang tadi oke oke Hai semata tadi kalian memprediksi jumlahnya jadi juga memprediksi berapa sebenarnya jumlah spesies yang sama dari data yang ada jadi jumlah spesies yang sama itu dia ada prediksi 83 sebenarnya bukan bukan 12 Oh jadi dia dia hitung dulu spesiesnya baru dia hitung lagi jumlah spesies yang sama itu ada matematiknya teman-teman ngecala di web yang tadi jadi sebenarnya ada 83 yang sama musim itu estimasi ya kemudahan begitu itu nilai estimasi itu berdasarkan dari estimate yang yang tadi nah itu nah dan ini dia mau pakai Jakot mau pakai Sorensen nah yang Chow Jakot roll Chow Joe estimate Abundain ini ini merupakan rumus untuk indekan agarangaman terbaru yang dikembangkan oleh Chow jadi si Chow itu membuat rumus baru untuk indekan agarangaman teman-teman bacalah itu di jurnalnya ini ada jadi si Chow ini seorang matematika dari Chai Cina me merevisi atau me apa istilahnya ya komplit revisi tapi dia tetap ngasih nama Jakot jadi dia Chow Jakot karena dia menemukan revisi mungkin ya mungkin merivisir memperbarui jadi si Chow nih jadi teman-teman itu sebenarnya bisa pakai rumus indekan agarang terbaru Chow Jakot selain daripada yang klasik-klasik karena menurut si Chow si klasik ini ada kelemahan jadi kalau teman-teman mau menulis yang baru baca dulu jurnalnya tapi kalau mencari aman biasanya teman-teman pakai yang klasik saja begitu tapi ada yang terbaru sekarang nah ini ini timurisita itu baik buktis jadi si Chow ini mengupdate indeks semualitas Jakob dan Sorensen pakai rumus dia sendiri dan itu memang terbukti sebenarnya sebenarnya teman-teman harus maka harusnya ya Hai maka yang terbaru bukan maka yang klasik tapi si Chow ini hanya untuk melihat perbandingannya sebenarnya apa beda Jakot sama sama yang terbaru karena kalau kita lihat jokot 0,3 kalau pakai rumus yang terbaru tuh ada penambahan sedikit cuma satu sih 0,4 begitu nah seperti itu ini berikutnya sama Sita obat ini digabungkan ya biasanya kayak ini kan Chow 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 siar ini cuma Chow ya kan rumusnya Chow kemudian ini Jakar klasik kan yang lama yang biasa kita pakai ini digabungkan antara Jako Chow dan Jako dan aku yakin rumusnya aku aku belum saya belum baca juga yang jurnalnya tapi si Chow ini merevisi mengembangkan rumus si Chow disempurnakan lah karena si Chow ini pakai yang tadi yang estimate masih estimate dia juga spesies spesies apa similiti itu diestimate juga sama dia dia buat rumus baru untuk itu dan Chow memang banyak kerja dalam besoknya sini seorang matematik dari China tapi dia memang kerjanya dalam dunia matematik ekologi seperti si Chow ini teman-teman bisa saya baca itu searching saja Chow untuk ini ya Nah ini teman-teman enggak usah capek manual antara lokasi satu lokasi dua berapa jumlah spesies yang sama enggak perlu nih kayak kalau di statistik apa istilahnya ya kayak Hai uji dua bedanya uji apa ya Nah itu bukan bukan ujian mesin Iya maksudnya hari-harinya ya hari oh ya itu sistemnya sistemnya ya karena kan kalau ini kesempatan semua harus ketemu ya kasih Allah kasih kasi B logasi A logasi C logasi logasi A logasi sampai habis jadi ulang lagi kayak kita pakai manuit nih atau pakai ya apa itu namanya Hai masalahnya pernah lihat teman-teman itu kan data banyak samplingnya sampai banyak puluhan kalau kita cek manual kita capek mana spesies yang sama antara lokasi A logasi B kita lihat lagi salah satu kan ini lebih baik pakai program ini langsung dia walaupun memang kita tidak tahu mana yang 12 spesies tadi yang sama tapi kita bisa berapa jumlahnya ya kalau mungkin kalau misalnya mencari mana yang bedanya itu manual mungkin manual tapi kita bisa mempermudah kok cuman aku cuma 10 berarti ada dua lagi yang yang kita misalkan kita cari yang dua itu dan Insya Allah ini enggak akan pernah salah kalau data yang dimasukkan sama aslinya benar salah tergantung memasukkan datanya lagi ya teman-teman lebih mudah untuk pertama menghitung spesies redness ada rumusnya di Mangguran spesies redness saya lupa itu spesies seringnya situ melihat jumlah spesies berdasarkan jumlah individu dari sampel basis itu dibandingkan antara tipe habitat kantor ada pembandingnya bisa dilihat itu atau memprediksi berapa jumlah sesungguhnya dari sampel yang kita lakukan ada cowan cow2 Jack one jok2 bosrap ada beberapa manusia baca dan bisa untuk menghitung indeks keanekaragaman ada kenyakaragaman sanon indeks keanekaragaman apa tadi lagi visor visor alfa visor alfa ada lagi dan yang lainnya biasa ada di Magguran semua ada di Magguran jadi estimator ini bisa untuk indeks keanekaragaman dan spesies redness dan bisa juga untuk similaritas indeks similaritas lebih gampang pakai program estimel nah gitu oke tapi kita belum menampilkan data nih gimana data yang mana nih oh bikin yang grafik ya grafik another day lah mungkin apa istilahnya tuh kalau dalam me apa namanya apa menampilkan data apa ya merepresentasikan data apa membaca data membaca datanya interpretasi interpretasi ya ya kayak gitu bisa ini tapi teman-teman ada kok di contohnya di web tadi untuk interpretasi datanya interpretasi yang mana yang ini yang membuat oh grafiknya kita belajar dulu bikin grafik supaya bisa masuk atau lower upper abundance dan mungkin di Excel bisa ya mungkin bisa cuman kita belum ketemu atau mungkin pakai tambahan kali ya aplikasi tambahan mungkin ya untuk saat ini mungkin kira-kira untuk menghitung apa nah ya indeks keragaman dan indeks similaritas aja dulu kayak kali ya kira-kira kayak gitulah kalau ada pertanyaan komen oke gitu gitu aja ya oke eh demikian kira-kira kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di kolom komen ya ya demikian eh tentang aplikasi estimate yes eh untuk menghitung spesies spesies readness dan juga mengestimasi spesies readness menghitung indeks keanekaragaman dan juga untuk menghitung indeks similaritas oke eh jika merasa channel ini bermanfaat silahkan like comment dan subscribe demikian eh wabillai saya tetapi udah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati